Tanya yang diundang, Bu Kepala Dinas yang tahu nama-nama bergabung ini. Terus, itu teknis, nanti kan sesuai dengan kemampuan komputernya, macem-macem. Nanti itu sudah teknis antara Panitia Desa dengan yang ketiga. Itu pengawasannya sendiri bagaimana? Kita awasi bersama-sama, nanti dari Bapak Bimda juga akan mengawasi. Kita kawallah supaya ini bisa lakukan dengan baik, transparan, dan semua bisa memantau. Yang terpenting, yang komponen 60 persen yang meliputi jasa, domisili, dan sebagainya, teman-teman media silahkan memantau juga. Kalau ada laporan-laporan yang itu mungkin ditemukan pemalsuan pengabdian, atau terkait dengan jasa, atau terkait dengan domisili, ini kita tunggu. Sebelum nanti kita ke CAT, kita harapkan dari komponen 60 persen ini sudah clear dulu. Ada tanggapan yang memang, coba kami pertimbangkan, ada yang mohon maaf, kami tidak bisa, karena kesempatan kami, proses aktivitasi, dan lain-lain. Dan kami mencoba, tetap kami bersurat, karena kami berharap partisipasi mereka terhadap pengisian penganggilan. Makanya tadi kami matur kepada beliau, yang memang konfirmasi kehadiran itu, saya ditanya sama Mas Bupan, karena Bu, saya belum tahu, karena memang belum ada konfirmasi kehadiran. Sampai tadi malam baru ada konfirmasi kehadiran, yaitu yang ingin kekalungan jangka ini. Sampai kami tunggu tadi pagi, baru 2, makanya kami matur kepada beliau-nya, saya mohon untuk tetap beri kesempatan kepada, ya ada sudah di imbalnya, nanti jenengkan tanya pasti di jangka. Tapi sebelum, terkait pembayaran tadi, terkait pembayaran kepada koordinator gimana? Nanti biar diselesaikan Pak Fuji, jadi nanti kami akan misalnya, ketemu Pak Fuji, nanti akan kami misalkan bawa, pembayaran tidak kepada, kami belum tahu karena PT, karena ini, apa jenengnya, tergantung dari yang dipilih nanti, mau di mana, di mana itu, kami belum. Oke? Desa boleh mengusulkan untuk dilakukan di Lora Tasmin? Itu kesepakatannya mereka, kami hanya memfasilitas. Mas, ini Dinas Forkompimda tidak memilih universitas mana. Sudah ada paparannya, mereka berhak memilih, monggo, silahkan, sesuai hati nurani, sesuai kepercayaan, apapun, ini adalah kepentangan mereka, saya juga tidak mau memperkiri kepadakan mereka. Jangan lupa, follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.